Informasi yang pertama, saudara, orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di kota Semarang, mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan. Pasalnya, saat mencoba mengakses alamat web PPDB dan memaksukkan NIC, ditolak oleh server dari Dinas Pendidikan. Puluhan orang tua calon siswa yang mulai kesulitan untuk mendaftarkan sekolah putra-putrinya Rabu pagi mendatangi sekolah mendengar negeri 1 Semarang untuk meminta penjelasan terkait PPDB tingkat sekolah mendengah atas. Pasalnya, saat melakukan pendaftaran dengan menggunakan sistem online, mereka terkendala server serta nomor induk kependudukan yang ditolak oleh sistem penerimaan masuk sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Namun orang tua calon siswa yang datang ke sekolah oleh petugas PPDB disarankan untuk mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nggak bisa masuk, Pak. Jadi kita masukin NIEK-nya, dianggap orang asing gitu loh. Padahal kita udah penduduk Semarang. Udah sejak Januari tahun lalu ya? Nah itu, dari Duk Capil, kita udah ke Duk Capil, ternyata dibilang nggak ada masalah. NIEK-nya nggak ada masalah. Tapi kita masuk input, tetap nggak bisa gitu loh. Jadi terkendala NIEK itu ya, Pak? Iya. Jadi kita nggak tahu nih, ini kendalanya di mana NIEK. Dibilang Duk Capil nggak ada masalah, tapi tetap nggak bisa masuk. Pasal di pekerja sekolah tidak muncul? Itu sejak kapan, Ibu? Pendaftaran, awal hari pertama kali dibuka pendaftaran, kemarin jam 8. Sampai tadi malam, kita tunggu sampai tengah malam, sampai jam 3 pagi, tetap nggak bisa. Nggak bisa ngakses aja juga. Terus gimana langkahnya? Ini kami kan mencoba untuk datang ke sekolah, supaya, harapan kami ada bantuan dari sekolah untuk mengakses. Tapi ternyata ini sekolah tidak membantu untuk kendala-kendala yang seperti ini. Selain masalah server yang tidak bisa diakses oleh orang tua calon siswa, kedala lain seperti nomor induk keberudukan yang menjadi dasar penerimaan juga dinilai tidak relevan sebagai syarat masuk pendaftaran sekolah. Hari Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!